Assalamualaikum Seperti diri saya harus di luar biar sungai-Mu Hati ku tak tahan menunggu Bagai tanah kesan Penang di datangnya ku jat Begitu tuji waku Tuhan Hati ku Hati ku Tiada yang tersembunyi bagimu Selalu isi hatiku Tuhan 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 Hati ku Tidak ada yang kesabungi bagimu Sungguh isi hatiku Bawamu dan bawahku Tungguh lebih dekat mati Bawamu dan bawahku Tidak ada yang mintanya Dekat mati Kasihmu Mari saudara sediakan ujian ini dari awal yang takkan Seperti usah yang Kami datang dengan kamu Kami siapkan hati kami untuk menerima Kau lebih dari segalanya Amin 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 Tidak ada yang kesabungi bagimu Sungguh isi hatiku Amin 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 Ku memperlihatkan diri padamu Tidaklah indah yang tetapkan kasihmu Tidaklah indah yang tetapkan kasihmu Ku memperlihatkan diri padamu Ku memperlihatkan diri padamu Tidaklah indah yang tetapkan kasihmu Ku memperlihatkan diri padamu Ku memperlihatkan diri padamu Tidaklah indah yang tetapkan kasihmu Ku memperlihatkan diri padamu Ku memperlihatkan diri padamu Tidaklah indah yang tetapkan kasihmu Ku memperlihatkan diri padamu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kau lah sumber kehidupanku kau hidup untuk menyembahanku kau lah pusat penyembahanku kau yang layak 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 selamat menikmati semuanya selamat menikmati selamat menikmati ku hidup ku hidup ku penyenanganku biar hidup biar hidup kami yang disembah yang disembah hidup 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 Sampai menyentuh hatimu Tuhan Kepayang, mayang, mayang Kepayang, mayang Disembah, dikit-dikit Untuk selamanya Kepayang, mayang Kepayang, mayang Kepayang, mayang Kepayang, mayang Disembah, dikit-dikit Kepayang, mayang 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 Kepayang Sama-sama Kepayang, mayang 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 Anuglah wujudku bagiku Terima kasih Yesus Anuglah wujudku bagiku Terima kasih Yesus Sekali lagi kata-kata Anuglah wujudku bagiku Terima kasih Yesus Anuglah wujudku bagiku Terima kasih Yesus Kau di setiap langkahku Kau di setiap langkahku Kau yang membentuk hidupku Untuk kemuliaanku Sekali lagi kata-kata Kau tak pernah tinggal Tidak diam Tidak selalu menjaga Tidak selalu menjaga Tidak selalu banyak pencara Untuk menunggsi yang kita Tidak selalu menunggsi yang kita Tidak selalu banyak pencara Aduklah wujud Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Aduklah wujud Terima kasih 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 Terima kasih Aduklah wujud Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aduklah wujud Terima kasih 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 Terima kasih. 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 masalah seimbang tapi dia ingat pesan gurunya tidak boleh apa dijual lalu kemudian dia pergi lagi dari toko pada kantik dan dia pergi ke toko emas ketika dia masuk ke toko emas dia tanya kepada pemilik toko emas Pak kalau bapak kira-kira mau nggak beli batu ini lalu pemilik toko emas kaget lalu dia berkata ini wow ini batu berlian yang langka ini dan kalau kamu mau jual pada saya malam hari ini hari ini maka seluruh emas yang ada di dalam toko saya ini kamu boleh ambil semua dan saya tukar dengan batu berlian yang asli ini yang spesial yang kuning ini tapi kemudian dia kaget ini pemuda lalu dia ingat pesan gurunya adalah apa tidak boleh dijual lalu kemudian dia berkata saya pamit Pak dia kemudian balik pada gurunya dan dia teriak-riak guru-guru ternyata ini batu berharga sekali tapi ternyata di toko buah ya ternyata cuma di harga lima kilo ceruk di toko apa namanya bareng nanti hanya satu kalau merah tapi di toko emas ternyata itu seluruh emas itu boleh saya ambil lalu kemudian guru ini senyum dan berkata batu ini adalah gambaran daripada nilai hidupmu gambaran daripada nilai dirimu ketahui lah hidupmu itu sangat berharga ketahui lah hidup kita ini sangat berharga dan jangan izinkan siapapun merusak hidup saudara jangan izinkan siapapun yaitu merusak identitas dirimu tetapi hargai dirimu dan jaga dengan baik-baik keputan yang beri itu kemuliaan amin nah ilustrasi ini saya harap membuat saudara dan saya harus mengerti bahwa hari-hari ini saudara harus belajar mengerti bahwa hidup kita ini berharga karena bersama saya saya berharga karena bersama saya mulia bukan karena kehebatan kita tapi karena Tuhan yang menciptakan kita serupa dan segambaran dengan dia kanan amin nah ini contoh-contoh surah sekalian lihat bagaimana ya pencipta yang menciptakan sesuatu itu menentukan apa nilai daripada yang diciptakan contoh adalah gini sebuah apa namanya jaket ya kan surahku kemudian ada capnya dan capnya itu ternyata adalah cap sebuah merek yang sangat mahal saya tanya sama surah jaket itu akhirnya harganya apa mahal kenapa mahal karena ternyata surahku orang mengenal merek itu dan pembuatnya itu sangat apa namanya eh terkenal nah hal yang sama juga anda harus percaya bahwa saudara dan saya ini berharga dan mulia bukan karena hebat kita dulu tapi karena Tuhan yang menciptakan kita serupa dengan gambar Tuhan keputan yang berkata amin nah cukup bahasa yang mahal ini adalah perusak identitas karena bersama saya keras 23 perusak identitas jangan izinkan siapapun merusak kuasa identitas diri saudara nah sekalian kita belajar apa sih kuasa identitas kuasa identitas ternyata adalah kemampuan untuk sudah bisa menilai diri kita sendiri dengan cara yang benar karena bersama saya menilai diri sendiri dengan cara yang benar Tuhan ada banyak orang nggak bisa nilai dirinya sendiri dengan cara yang benar ya tapi caranya salah itu sebabnya dia tidak punya identitas yang benar nah kita harus bisa menilai diri kita dengan cara yang benar berikutnya kuasa identitas itu artinya adalah bisa mengembangkan potensi secara maksimal ayo silahkan segera dengar firman Tuhan ya kok jalan-jalan terus ya nah surat-surat ternyata kita mengerti bahwa kita bisa mengembangkan potensi kita mengembangkan potensi orang-orang di kita bisa mengembangkan potensi kita dengan maksimal kanan amin nah jangan izinkan siapapun merusak identitas hidup saudara nah sekarang kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Musa Musa ini sebelum dia dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib Musa ini harus berurusan dulu dengan Tuhan dalam soal identitas dirinya kenapa karena sekali kalau seorang pemimpin identitas dirinya masih rusak seperti Saul Raja yang hari minggu kemarin kita belajar maka jelas itu akan sangat mengerikan tapi kalau saudara-saudara saya betul-betul mau punya identitas diri yang benar hidupmu akan dahsyat dan ajakkan amin nah kita lihat apa sih perusaha identitas kita belajar dari kehidupan Musa lihat keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 keluaran pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-12 yuk kita akan baca dua ayat ini keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 12 latar belakang pasal ini adalah waktu Musa masih menjadi pangeran di Mesir dia jadi anak angkat daripada Putri Firaun apa yang terjadi ayat 11 sampai ke-12 yuk baca sama-sama 2 3 waktu Musa sudah dewasa keluaran 2 ayat 11 ya betul-betul ya waktu oh sorry sorry ini dalam terjemahan bahasa hari ini Indonesia oke yuk kita baca sama-sama 2 3 pada waktu itu ketika Musa ketika Musa telah dewasa dia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani seorang dari saudara-saudaranya itu ayat yang 12 seperti kan ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam Mesir nah anda tahu bahwa Musa ini ketika waktu dia jadi pangeran di Mesir dan dia lihat ada orang sebangsanya yang sedang dianiaya dipukul bahkan terjemah lain sampai dibunuh oleh orang Mesir itu maka Musa mulai merasa marah dan kemudian kita bergerak dia lihat ke kanan kiri nggak ada orang lain lalu dia bunuh nah anda belajar ternyata perusahaan identitas yang Musa alami adalah Musa over estimate Musa yaitu menilai dirinya terlalu tinggi nah sehingga Musa ini jadi orang yang arogan orang yang sombong sampai akhirnya dia berpikir dia bisa melakukan apapun juga termasuk membunuh orang lain dan saya pasti beres berusaha identitas yang pertama adalah penilaian diri yang terlalu tinggi ada banyak orang tanpa sadar dia punya identitas diri dia terlalu tinggi over estimate karena bersama saya saya tidak boleh punya identitas diri yang terlalu tinggi dua tiga ya seperti Musa pada waktu itu sehingga akhirnya Musa mengalami kesombongan dimana dia merasa hebat dia merasa bahwa dia bisa melakukan apapun sesuka hatinya ya tau bahkan sampai dia dia berpukul dan dia bunuh orang Mesir itu nah padahal akibatnya gara-gara itu Musa akhirnya dikejar mau dibunuh oleh siapa? Raja Firaun nah benar baik-baik tahukah anda bahwa kesombongan seringkali membuat kita punya penilaian diri terlalu tinggi ya kita merasa berhasil kita merasa punya banyak aleta oh kita merasa bahwa diri kita orang yang kaya atau kita merasa diri kita orang yang spesial loh memang semua kita harus beriman bahwa kita adalah orang spesial kata amin tapi jangan sampai over estimate nangkap suara kata amin ya kenapa ada banyak orang hari ini seperti itu sehingga dia berpikir apapun yang dia kerjakan oke apapun yang saya ucapkan oke apapun yang saya ketik di sosial media oke sehingga dia pokoknya merasa bahwa tidak boleh ada yang membatasi dirinya dan anda mengerti ini sangat berbahaya siapapun kita kenapa karena kesombongan Musa menjurunguskan dia dia harus lari di padang kurun empat puluh tahun nah anda harus mengerti kesombongan telah mengubah malaikat menjadi setan betul gak sebaliknya kerendahan hati akan mengubah manusia biasa menjadi seperti malaikat siapa di sini mau jadi setan angkat tangan tidak ada siapa mau jadi seperti malaikat ayah kita beri tepuk tangan yang meriah kemulia nah hati-hati kenapa sudah aku saya katakan gini di jalan sekarang ini orang merasa pokoknya aku bisa lakukan apapun yang aku mau walaupun dia sadar itu sesuatu yang mungkin tidak baik ya kenapa karena over estimate apalagi kemudian nganggap gini bahwa apapun bisa dibeli dengan uang pokok saya punya duit saya bisa beli barang apapun yang saya mau bahkan saya punya duit saya bisa beli orang siapapun yang saya mau hati-hati itu sebuah bentuk kesombongan yang Tuhan benci mari kita belajar jangan sampai over estimate yang mengerti katakan amin makanya sekali lagi surahku di tengah-tengah jaman sosmed sosial media sendiri surahku jangan anda mengucapkan mengucapkan menuliskan ujar-ujar kebencian ujar-ujar kata-kata yang kasar kata-kata menghancurkan yang lain dan terutama gini ya sekali lagi saya tekankan buat setiap kita belajar untuk jangan ikut-ikut yaitu menjelek-jelekkan hamba Tuhan amin amin kenapa karena bagaimanapun juga mereka itu adalah biji matanya Tuhan loh tapi dia bermasalah tapi dia punya kesalahan dia jatuh dalam dosa ingat namanya biji mata walaupun sehat maupun matanya lagi sakit katarak atau sakit kena virus bengkak merah coba kalau ada orang mau coba sentuh itu biji mata maka yang marah siapa tangannya yang punya mata yang marah nangkep nangkep ya belajar seperti Daud Daud itu walaupun Daud kekurangan Saul bahkan Daud ngerti persis bahwa Saul sudah tidak diurapi Tuhan tapi lihat Daud tetap berkata Saul itu adalah orang yang apa diurapi Tuhan sampai dia berkata jangan menyentuh orang diurapi Tuhan lho pak jadi kalau gitu kalau sampai ada Bapak Tuhan salah sampai berbuat dosa bagaimana bener pertanyaan saya karena saya ini apakah memang kita yang punya hak atau punya sebuah kedudukan untuk kita bisa koreksi hamba Tuhan tersebut kalau anda punya anda boleh tapi koreksinya langsung to the point dan tidak boleh yaitu hanya di belakang karena amin kenapa kalau enggak nanti jadinya penghakiman dan sekarang orang di mana-mana coba lihat gampang share hal-hal yang negatif yang jelek dan sebagainya tapi coba lihat banyak orang enggak mau share hal-hal yang bagus betul-betul begitu ada gereja yang buat kesalahan ada peratuan yang ngalami kejabuan wih langsung orang geger langsung mencaki-maki nah sudah sekalian mari kita belajar jangan punya yaitu identitas diri yang over estimate kenapa karena satu hari percayalah seperti Musa dia pikir apapun yang dia mau dia bisa kerjakan satu hari dia kena batunya nah senggol kanan gini jangan kena batu senggol lagi lebih baik kena apa bakso goreng aja katakan amin katakan amin makanya gini kalau sudah tahu ada kekurangan seorang yang bantu dan sebagainya jangan malah di gosipin jangan malah di share ikut mengakini doakan dan kalau anda punya kesempatan ketemu langsung atau anda bisa whatsapp langsung anda beri masukan tapi dengan kasih katakan amin ya kan saya denger ada ini ada itu ada ini saya udah gak mau ribut dengan gosip langsung set to the point tanya langsung kepada yang bersangkutan kenapa itu sifat gentleman banyak orang sekarang gak gentleman walaupun wanita harus gentle girl gentleman ya kan lho kata amin daripada kita ngomong di belakang terus ternyata ya kalau itu betul lah kalau itu salah urusan lho sama Tuhan apalagi sekarang katanya undang-undang apa nah ya kan di Indonesia undang-undang sosial media bla 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 dan sebagainya jangan sampai kena batunya ya kan lebih baik susrah kalau sampai ada termasuk ini termasuk pada presiden kita baik presiden Indonesia maupun Amerika sudah jangan ikut menghujat ya gak ada yang amin amin cukup ya dong kenapa karena banyak orang Kristen kadang-kadang ikut menghujat bla 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 nanti satu kali bisa kena batunya kenapa karena satu kali itu kayak bumerang kita lempar bumerang satu hari kali akan apa balik lagi menimpa diri kita makanya lebih baik ngurusi diri sendiri kerja dengan baik melayani dengan baik hidup kekerjaan kita baik kalau ada hal yang kita tahu ada gak beres langsung anda doakan karena cinta dan anda langsung to the point ngomong maka hidupmu akan semakin diberkati Tuhan teman-teman amin yang kedua sudah sekalian perusahaan identitas yang pertama tadi adalah overestimate ya penilaian jadi yang terlalu tinggi sekarang kita lihat waktu Musa akhirnya lari ke padang kurun Midian 40 tahun dia ada di sana dia akhirnya dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan akhirnya dia sudah mengembalakan kambing domba milik hidro mertuanya satu kali Tuhan menjumpai Musa di atas gunung Sinai keluaran fasal 4 ad 10 sampai 14 Tuhan memutus Musa untuk balik ke Mesir membebaskan bangsa Islam tapi lihat apa respon Musa keluaran 4 ad 10 ya saya bacakan lalu kata Musa kepada Tuhan ah Tuhan kata-kata sama saya ah Tuhan ah Tuhan rupanya ada juga gitu di Alkitab ah gitu nah ah Tuhan aku ini tidak pandai bicara dan mumpun ak tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak sebab aku berat mulut dan berat lidah gitu ayat 11 tetapi Tuhan berfirman kepadanya siapakah yang membuat lidah manusia siapakah yang membuat orang bisu dan tuli membuat orang melihat atau buta bukankah aku ini yakni Tuhan ini Musa kebanggaan gitu ya Pak ya diuntus sama Tuhan dia ngomong ah aku ini tidak pandai bicara ah aku ini siapa aku tidak mampu sampai Tuhan ingatin dia eh lu tahu kuani yang memilih pabrik daripada mulut pabrik daripada telinga dan sebagainya ya Tuhan bisa buat lakukan banyak hal amin ayat 12 oleh sebab itu pergilah kata Tuhan aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan ayat 13 sudah ditegur sama Tuhan lihat lihat tetapi Musa berkata apa ah kalau kita jadi Tuhan ini ini sudah bocay ah Tuhan utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus lihat ayat 14 bagian A baca sama-sama apa maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan sebagainya nah saudara saudara mau murka Tuhan bangkit atas kita jangan bahaya nanti siapa mau belas kasihan dan anugerah Tuhan atas kita amin nah saudara yang pertama tadi perusaha identitas adalah penilaian diri yang terlalu tinggi karena kesombongan tapi yang kedua adalah penilaian diri yang terlalu rendah atau under estimate nah ada orang seperti Musa hari-hari ini ya pokoknya apa-apa merasa minder apa-apa merasa nggak bisa apa-apa merasa nggak nggak berani gitu nanti disuruh kawin nggak mau kawin gitu gitu kemudian nanti kemudian surahku sudah apa namanya nah ada orang lagi yang disuruh kemudian ngelayani aku nggak bisa ini nggak bisa nah denger baik-baik Tuhan itu mau kita rendah hati tapi bukan rendah diri amin surahku ayo sekarang tegakkan kepala saudara ya jangan dari badan gestur tubuhnya udah kelihatan ada orang dia minders jalan udah begini kayak orang sudah nggak punya apa percaya diri gitu kita itu memang nggak boleh over estimate nggak boleh sombong tapi juga nggak boleh under estimate katakan amin gitu mari kita belajar tegakkan diri saudara katakan bersama saya saya diberkati Tuhan saya diberkati Tuhan eh kurang mantap saya dicintai Tuhan saya berharga dan mulia di mata Tuhan Yesus rela mati buat saya ya nah tahukah anda bahwa minder merasa nggak bisa merasa tidak mampu itu sesuatu yang Tuhan nggak suka lihat sampai Tuhan ngomong sampai kita berkata maka bangkitlah murka Tuhan ini seolah-olah Tuhan sudah bovat tanya kalian gini keselamanya kita buat Tuhan bovat apa nggak sudah diomongi aku menyertai engkau dan kalau anda baca sebelumnya sampai Tuhan ngomong sama Musa lempar tongkatmu tongkatnya dilepar jadi apa gajah amin jadi apa kucing lepar jadi apa pegang ekornya dipegang jadi apa tongkat lagi masukkan tanganmu ke apa namanya baju jumbamu waktu dimasukkan dikeluarkan tangannya kenapa kena kusta masukkan lagi sekarang kemudian dikeluarkan apa sembuh loh sampai sudah Tuhan yakinkan kayak gitu loh tapi Musa masih berta ah Tuhan mulai sekarang nggak boleh ngomong gitu lah kata namanya tuh ah Tuhan inilah aku utuslah di dia Tuhan ah Tuhan ini aku Tuhan tapi biar makhlukasurus yang ngotbah saya jangan Tuhan lah jenis lebar mari kita tidak boleh punya penilaian diri yang terlalu rendah ibarat ini ya minder itu seperti penyumbat botol penutup botol yang membuat apa saudara tidak akan pernah ngalami yang namanya mengalir apapun anda dipenuhi nah hari ini malam hari ini buka penutup botol saudara buka penyumbat yang rasa minder ah aku tidak seperti dia dia terlalu banyak ah ah pengurapannya dia terlalu banyak talentanya aku nggak bisa sudah aku dengar baik-baik yang Tuhan mau adalah saudara percaya bahwa kita bisa karena Tuhan menyertai kita kebutan yang merilu kemuliaan kataan haleluya kataan haleluya kataan haleluya nah gini ya apa yang seringkali membuat orang minder dosa betul nggak dosa seringkali membuat orang minder merasa nggak layak merasa kotor apalagi yang membuat orang minder kegagalan betul nggak orang yang sudah gagal merasa minder nggak layak nggak bisa seperti sama dengan siapa anak bungsu lihat seringkali orang hanya bicara perumbangan Yesus tentang anak bungsu yang terhilang dan anak sulung dan orang hanya bicara soal pertobatan tapi kalau coba anda perhatikan ini juga bisa belajar memberi pelajaran tentang apa ide atas diri lihat anak bungsu itu waktu mau pulang ke rumah bapaknya apa yang dia ngomong kalau nanti baca di Lukas pasal 16 dia ngomong gini kalau nanti aku pulang aku akan bilang bapak aku sudah berdosa kepada surga dan kepada bapak aku tidak layak jadi anak bapak aku tidak layak ini apa under as minder aku tidak layak nah ada banyak orang yang ngomongin aku tidak layak aku nggak mampu aku nggak bisa jadikan aku hanya sebagai apa orang upahan bapak alias apa jadi ibu buddha ayo saya mau tanya sudah waktu anak bungsu pulang ke rumah bapak apakah bapaknya nguruti permintaan anak itu dan menjadikan dia sebagai buddha enggak dia langsung ngomong sama anak buahnya ambil jubah yang baru kenakan jubah bicara apa otoritas ambil kasut yang baru kenapa buddha tidak pakai apa kasut anda harus tahu kenapa karena si bungsu baru keluar dari apa pabrik babi sudah bener dia kerja di pabrik babi kan jadi sudah bener-bener kelaparan dan macam bau bawanya dan anda tahu ternyata ambilkan juga cincin dan anda tahu dibuatkan pesta lihat bahkan dia sampai disambut bukan sebagai pegawai tapi sebagai apa anak saudara hari ini banyak orang Kristen seperti anak pungsu sudah bertobat sudah mintapun sudah hidupnya dalam kekudusan sudah tapi rasa mindernya terus disimpan merasa aku enggak layak hari ini kata bersama saya saya tidak mau dirusak lagi oleh iblis Tuhan juga kata bersama saya saya dilayakan oleh Tuhan saya bukan lagi orang yang gagal saya bukan lagi orang yang kalah tapi saya pemenang bersama dengan Tuhan baik keputusan yang berikan amin kata haleluya kata haleluya mungkin memang kita pernah buat kesalahan kita pernah gagal kita pernah mungkin jatuh dalam dosa tapi asal hari ini anda bertobat anda minta sama Tuhan Tuhan tidak akan tolak kita dia akan ubah kita bukan sebagai hamba tapi anak kesayangannya yang berhak menerima apa semua janji daripada Bapak kita katakan amin karena bersama saya saya anak Tuhan aku anak raja katakan amin katakan yes nah jadi jangan overestimate yang kedua jangan apa overestimate ayo boleh hari ini gak boleh lagi saya gak mau gak suka punya jemaat yang minder terus kalau nyanyi itu confident gak ada yang amin amin ada orang kalau nyanyi itu pokoknya menunduk terus kenapa menunduk tidak layak loh saudara asal kau datang bertobat Tuhan yang melayakkan amin suruh bu kata amin ya kan kata bersama saya saya percaya saya adalah orang yang dicintai Tuhan amin amin yang ketiga yang ketiga lihat bagaimana perusahaan identitas yang ketiga dalam diri Musa adalah apa lihat keluaran pasal 5 ayat 20 sampai 22 keluaran pasal 5 ayat 20 sampai 22 waktu mereka meninggalkan Firavun ya ini pada waktu Musa udah ngomong sama Firavun untuk supaya bisa yaitu dibebaskan dari Mesir ternyata Firavun tidak mau malah pekerjaan paksa pada bangsa Israel semakin diperberat lihat waktu mereka Musa dan Harun meninggalkan Firavun berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun ya orang-orang Israel itu yang sedang menantikan mereka ayat 21 lalu mereka orang-orang Israel berkata kepada keduanya pada Musa dan Harun lihat kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu ini sadis banget kalimat orang Israel karena kamu ya Musa dan Harun telah apa menghusukkan nama kami kepada Firavun dan kepada hamba-hambanya dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada siapa kepada mereka untuk apa wiii sadis sadis gak sadis padahal Musa memberikan pisau kepada Firavun padahal Musa kemudian mengusukkan nama bangsa Israel kepada Firavun tidak tapi lihat ayat yang kedua-dua lalu Musa kembali menghadap Tuhan katanya Tuhan mengapakah kau berlakukan umatmu ini dengan begis bahkan Musa pun sampai marah sama Tuhan bahkan lihat kalimat terakhir mengapa pula aku yang kau utus saudara identitas diri Musa dikuji saat menghadapi penilaian salah dari bangsa Israel kamu ini pasti terang jalan-jalan kami di depan Raja membusukkan kami manama kami bapak kamu memberi pisau pada Raja untuk membunuh kami dan itu sebuah tuduhan kepada Musa dan Harun Musa sayangnya kepancing sampai dia mengatakan Tuhan kenapa aku berbuat bangsa ini dan kenapa kau ini tanda bahwa identitas diri Musa mulai goyang nah anda tahu yang ketiga perusaha identitas adalah penilaian salah dari orang lain saudara hati-hati ketika ada orang lain yang kemudian berkata-kata 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 tentang diri saudara denger gak semua itu kebenaran gak semua harus diterima kita harus punya telinga dan kita harus punya filter untuk telinga dan apa yang kita lihat katakan amin kalau tidak saudara ada banyak orang hari-hari ini hancur identitas dirinya kenapa kira-kira penilaian salah dari orang lain Jangan izinkan orang lain Merusak identitas diri saudara Melalui apa? Melalui intimidasi mereka Melalui apa? Melalui perkataan yang menyakitkan Melalui apa? Penghinaan Atau penolakan Melalui fitnah Dengan baik-baik Kalau saudara jadi orang yang gampang telinga tipis Nah ini ada dia Dalam tes foto karakter Ada tiga tipe manusia Ada orang kalau gak lihat dia gak percaya Ada orang kalau gak megang sendiri Dia gak alami dia gak percaya Kinestik Yang pertama visual Tapi ada orang yang denger Apapun langsung apa? Dia percaya Itu tipe apa? Auditori Apapun dia denger Langsung dia percaya Dan ternyata katanya Tipe seperti ini Telinga tipis Nanti orang ngomong apa aja Anda baca apa aja Anda akan dengan muda Langsung percaya Nanti akhirnya gampang Kena hoaks Hari ini banyak gak hoaks? Banyak Banyak Kalau sampai kita ini Surahmu Ijinkan semua kata-kata yang salah Itu merusak kita Hancur lu kita Ya baik Lu ya baik Hari ini ya Dengar ya Anda harus bijaksana Dalam mendengar dan melihat Belajar untuk apa? Tidak semua yang kau dengar itu Ternyata betul Ya baik Ya Ya Makanya Ya Selalu harus belajar Bisa minta roh kudus Menimbang Mana yang benar Mana yang perlu kau masukkan Mana yang sampah racun Yang perlu kau buah Satu kali ada seorang pemuda Yang disuruh oleh ibunya Nah Bapak ibu butuh duit Karena kita perlu beli beras Di kota Karena kita lagi kelaparan Gimana bu? Ini tolong jual kambing kita ya Ya Ngapain bu? Jual kambing kita Oke Kemana? Ke kota Ya baik bu Dia jalan Dia tuntun kambingnya Sampai desa pertama Orang-orang desa mentertawan Hahaha Kamu ngapain? Tuntun anjing Dia ngapain Enggak ini kambing Anjing Kamu mau jual anjing di kota Mana laku? Hahaha Ketawai Ini pemuda Oh orang desa gila Oh saya bawa kambing kok ya Di bawah Tuntun lagi Masuk desa kedua Orang desa kedua Hahaha Ini kamu bawa anjing Ngapain yang menonton anjing Bahkan mau dijual kota Dia mulai apa? Mulai goyang Loh Ternyata yang pertama Orang kekulauan-mulai pertama Bawa anjing Jangan-jangan ini Benar saya bawa anjing Kemudian masuk desa ketiga Orang desa ketiga Itu kamu ngapain mau jual anjing Anjing kecil jelek Kayak gitu Gapain dijual Langsung dia bilang Waduh Desa pertama ngomong anjing Desa kedua ngomong anjing Orang yang sedia ngomong anjing Sampai kemudian ke kota Ada kerombolan lain Dan kita Ayo mana jual anjingmu murah Dan Anda tahu Ya berapa? Ya harga anjing murah sekali ini Dan dia cuma terima duit sedikit Dan dia pulang ke ibunya Dan ibunya marah besar Nah Kalau boblok Jangan dibawa sendiri Jangan diborong sendiri Nah gak bisa Hidup kita itu Bukan karena perkataan orang Apa artinya Saudara-saudara Yang penting Orang puji kita Kemudian kita berpikir Kalau orang kemudian Mencacima kita Orang kita Nah mari kita belajar Yang penting adalah Saudara-saudara Tahu penilaian yang benar Di mata Tuhan Bukan daripada Penilaian salah Dari orang lain Yang suci tepuk dan yang melihat Tuhan-tuhan Amin Yang keempat yang terakhir Perusahaan identitas yang terakhir Belajar dari Musa Keluaran pasal 14 H10 sampai 12 Ketika Firaun Keluaran 14 H10 Ketika Firaun telah dekat Ini saat Di depan Bangsa Israel Laut Merah Laut Heberlaut Belakang Kerombolan Mesir Dan Firaun mengejar Orang Israel Menoleh Maka tampaklah Orang Mesir Bergerak Menyusuh mereka Ya ini bukan Mau pesta Iya kan Lagi mau ngapain Lalu mengejar Mau apa Mau membunuh Orang Israel Lalu sangat Ketakutanlah Orang Israel Dan mereka Berseru-seru Kepada Tuhan Ini bukan Cuma Nasar Tuhan Dia ini maki-maki Mereka itu marah Sama Tuhan Dan mereka Berkata Kepada Musa Apakah Karena tidak Ada kuburan Di Mesir Maka Engkau Membawa kami Untuk magi Di padang Gurun ini Apakah Yang kau Perbuat Ini terhadap Kami Dengan Membawa kami Keluar Dari Mesir Mereka Mencaci Maki Tuhan Tapi juga Mencaci Maki Siapamu Musa Ego Bukankah Ini telah Kami katakan Padamu Di Mesir Janganlah Mengganggu kami Dan biarlah Kami bekerja Pada orang Mesir Sebab Lebih baik Bagi kami Untuk bekerja Pada orang Mesir Daripada Mati Di padang Gurun ini Ini kata-kata Yang sangat Mengerikan Lihat Kalau anda Baca Selanjutnya Untung Kali itu Musa Berkata Jangan takut Kamu akan Berdiri tenang Dan Tuhan Yang akan Membela Berperangkat Dan akhirnya Musa Mendengar Tuhan Berkata Musa Angkat Tongkatmu Belah Laut Dan waktu Dia pukul Ke laut Laut terbelah Semalam-malaman Dan orang Mesir Nyeberang Dan anda Tahu Apa yang terjadi Akhirnya Orang Mesir Nyeberang Dan kemudian Ditutup Lagi Mereka Mati Orang Israel Diselamatkan Yang pertama Perusahaan Identitas diri Yang pertama Adalah Overestimate Yang kedua Apa Overestimate Yang ketiga Penilaian yang salah Dari orang lain Tapi yang keempat Adalah Penilaian negatif Saat di tengah Tekanan Penilaian negatif Saat di tengah Tekanan Ucapkan Dua Tiga Penilaian negatif Saat Ada dalam apa Tekanan Ingat Musa ke Jepet Musa ke pojok Ditekan oleh Apa Keadaan Ditekan oleh Apa Intimidasi Orang Orang Mesir Ditekan oleh Apa Makian Orang Orang Israel Dan Anda tahu Untung kali ini Musa Sudah bisa Punya Identitas diri Yang benar Dia percaya Kepada Tuhan Dan kalau Anda lihat Musa Terjadi Tempatnya Ini Keputu 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 Sirup Warna Merah Waktu Saya Pencet Sekelas-kelas Saya Remas Yang Keluar Apa Sirup Kalau Di dalamnya Adalah Air Putih Waktu Saya Pencet Sekelas Yang Keluar Apa Air Putih Hidup Ini Terkadang Akan Ada Pressure Tekanan Akan Ada Tension Dan Kalau Sampai Yang Keluar Adalah Sesuatu Yang Negatif Berarti Yang Selama Kita Ijinkan Masuk Memuasa Kita Ada Negatif Kalau Orang Ditekan Gampang Marah Tersinggung Gampang Kemudian Frustrasi Stress Di sini Tidak ada Kata Amen Tidak ada Apa Coba Stress Tidak ada Amen Yang Lagi Stress Tidak ada Tidak ada Kenapa Karena Ketika Orang Ada Di Dalam Tekanan Seringkali Orang Menilai Negatif Lu Kenapa Ini Terjadi Kenapa Kok Bisa Kenapa Kenapa Ada Orang Dikit Apapun Nyalakan Tuhan Pernah Kenal Orang Tidak Apapun Dia Dia yang Salah Dia yang Salah Itu Respon Yang Salah Penilai Negatif Saat Dalam Tekanan Itu Menentukan Hidu kita Hancur Atau Semakin Baik Saya berdua Dalam Nama Tuan Tidak Tidak Jangan Emosi Belajar Tetap Tenang Dalam Damai Sejahtera Tuhan Semua Masalah Bisa Selesaikan Dengan Baik Kata Haleluya Bahkan juga tidak perlu sampai stres Percayalah, sesulit apapun masalah Masih ada jalan keluar, katakan amin Bukitnya Tuhan bisa belah-belah Merah, katakan amin Apalagi yang cuma namanya imigrasi, amin Apalagi yang cuma namanya, apalagi Pertuah Anda, Tuhan bisa belah dengan cara aja Cuma berpikir belah yang negatif Amin, katakan amin Kalau cuma hanya masalah ekonomi Tuhan bisa tolong saudara, katakan amin Kalau hanya cuma masalah kesehatan Tidak ada yang mustahil Makanya itu sampai Musa ngomong Berdiri, jangan takut Kamu hanya melihat saja Ketika Tuhan berperang Ganti kamu, yang mau tepukkan yang beri Amin Kesimpulannya, bangunlah Identitas diri yang benar Jangan izinkan apapun Merusak identitas diri kita Ada empat perusahaan identitas Saya sampai berdiri bersama-sama Empat hal ini, yang pertama adalah apa? Penilaian diri yang terlalu Tinggi, jangan lagi Overestimate Jangan sombong Jangan merasa so hebat So bisa Karena Anda harus sadar Semua karena Tuhan Ada yang mau tanya gini, Pak Apa bedanya sombong Dengan percaya diri? Bedanya gini Semua dari niat hati Betul gak? Betul, Tuhan kan muji hati kan? Kalau orang ngomong, aku bisa Tapi dia sadar karena Tuhan Itu betul Aku bisa, memang gua jangguan kok Itu sombong Amin Terima kasih Yesus Mari angkat tanganmu Anugat hujung Ku bagimu Terima kasih Yesus Mari angkat tanganmu Anugat hujung Ku bagimu Ku bagimu Terima kasih Yesus Anugat hujung Ku bagimu Terima kasih Yesus Anugat hujung Anugat hujung Siapa malam Siapa malam Mari berima Anugat hujung Anugat hujung Kembali Mungkang Identitas diri yang benar Dan tidak lagi mau dihancurkan Oleh kesotongan Overkestiment Angkotan Dekestiment Terangkan diri Maupun penting yang Salah dan rapai Maupun juga Sakit aduan yang terkata Siapa malam Kehanakan Mau didolah Dan maju ke depan Anugat hujung Anugat hujung Kau bagimu Terima kasih Yesus Terima kasih Kasih Yesus Terima kasih Terima kasih Kasih Yesus Terima kasih Yesus Terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Ku berlari menuju harapan di depanku Ku lupakan semua yang di belakangmu Ku mengarah pada apa yang di depanku Ku berlari menuju harapan di depanku Ku lupakan semua yang di belakangmu Ku mengarah pada apa yang di depanku Ku menuju harapan di depanku Ku berlari menuju harapan di depanku Ku lupakan semua yang di belakangmu Ku berlari menuju harapan di depanku 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 Terima kasih.